Halo sahabat, mau akar anggreknya menggila, gondrong seperti terlihat di video, cepat dan banyak tumbuh tunas baru? Untuk batang anggrek yang sudah tidak berdaun alias gundul, bahkan keriput, sudah sedikit menguning dan hampir mati Tentu juga untuk anggrek yang sudah dewasa, remaja, seedling, juga untuk anggrek yang baru saja dibeli, baik dibeli secara online ataupun offline Agar anggreknya tidak stres, akar cepat stabil dan sudah tentu cepat tumbuh akar daun atau tunas baru Dengan cara yang mudah dan murah, aman untuk kesehatan manusia dan hewan, juga lingkungan Silahkan ditonton video selengkapnya Kalau ditanya, pasti semua menyukai anggrek, apalagi yang sedang berbunga Setelah selesai berbunga, anggreknya pasti ingin cepat berbunga kembali Pada umumnya kebanyakan terjadi, setelah membeli bunga anggrek yang sedang berbunga Setelah selesai berbunga, tanaman anggreknya dipupuk dengan pupuk pembungaan Maksudnya, supaya tanaman cepat berbunga kembali Dan itu tidak baik untuk tanaman anggrek Karena tanaman anggreknya akan menjadi tidak sehat Karena dipokuskan untuk berbunga Jadi tidak ada energi untuk menumbuhkan tunas baru Perakaran ataupun pertumbuhan daun Pada umumnya kita semua penikmat keindahan Suka bunga Tapi belum tentu semua tahu cara merawatnya Jangan sampai terjadi Kesehatan kita terganggu Karena merawat tanaman Kalau ingin sukses merawat anggrek Perawatannya harus konsisten Dengan rutin menggunakan pupuk dan pesticida Apalagi yang berbahan kimia Dapat membahayakan kesehatan Saya tidak anti dengan pupuk dan pesticida Pabrikan yang berbahan kimia Asalkan kita menggunakan alat pengaman Seperti sarung tangan dan masker Pada kesempatan kali ini Saya berbagi cara membuat pupuk alami Yang sekaligus sebagai pesticida Dan sebagai jat perangsang tumbuh Dan sebagai jat perangsang akar Untuk kerawatan anggrek Juga bisa untuk semua jenis tanaman Yang tentunya aman untuk kesehatan manusia dan hewan Juga lingkungan Yang akan saya share kali ini Berbahan dasar yang sangat murah Karena terbuat dari bahan alami Yang biasa banyak tumbuh di sekitar kita Dan juga bahan-bahan yang sudah tidak terpakai Dari limbah dapur dengan cara yang praktis Sangat mudah tanpa harus di fermentasi Bahan yang akan saya gunakan pertama Yaitu tanaman ledah buaya Dengan nama latinnya aloe vera Karena di dalam tanaman ledah buaya Mengandung jat pengatur tumbuh alami Yang terdapat pada lendirnya Lendir lidah buaya Mengandung jat pengatur tumbuh Yang bernama auksin Giberelin dan sitokinin Manfaat lain dari lendir lidah buaya Untuk tanaman Bisa sebagai Pestisida nabati Untuk mengendalikan penyakit Karena telah diketahui Memiliki senyawa antibakteri Manfaat dari lidah buaya Juga bisa dijadikan pupuk daun Pupuk kocor Karena kaya mineral Magnesium dan kalsium Yang dibutuhkan oleh tanaman Bahan yang kedua dan ketiga Dari limbah dapur Jadi kita tidak perlu Mengeluarkan banyak uang Untuk mendapatkan tanaman yang sehat Dan subur Yaitu dari kulit Bawang putih dan bawang merah Serta mendapan air bekas cucian beras Air cucian beras Banyak mengandung nutrisi Seperti Karbohidrat Protein Nitrogen Fospor Kalsium Kalium Dan jat pengatur tumbuh Yang berfungsi seperti hormon pada tanaman Dan juga mengandung bakteri baik bagi tanaman Yang dapat membantu merangsang pertumbuhan Pucuk daun Banyak cara membuat pupuk Dan pestisida organik Atau alami Bisa difermentasikan dahulu Bisa tidak Sebelumnya saya pernah Share Beberapa video Cara untuk membuat Pupuk dan pestisida Alami Yang difermentasi dahulu Yang mau tahu caranya Silahkan Linknya nanti akan saya cantumkan di deskripsi Kali ini saya share yang lebih praktis Tanpa perlu difermentasi Cara membuatnya Kulit bawang merah dan kulit bawang putih Diseduh air mendidih Dan tunggu sampai dingin Sambil menunggu dingin Kita kerjakan yang lain Lidah buaya dihaluskan Bisa dengan cara di blender Diiris kecil-kecil Ataupun diparut Sesuai selera Untuk saat ini Saya akan memblender Kulit lidah buayanya Supaya kita mendapatkan Manfaat yang maksimal Untuk takarannya Disesuaikan saja dengan kebutuhan Jadi kalau sudah di blender begini Yang kita manfaatkan Air atau lendirnya Dan empasnya jangan dibuang Karena masih banyak mengandung unsur hara Bagi tanaman Dan juga memberi kelembaban Untuk tanah Langkah selanjutnya Lidah buaya disaring Bisa menggunakan Saringan Ataupun Kain yang tipis Supaya bisa Memisahkan lendir Dan ampasnya Sampai dengan selesai Lanjut Dicampurkan dengan air Yang sudah dingin tadi Air rendaman Kulit bawang merah Dan bawang putih Maksudnya disaring Ini supaya Mudah untuk kita Pergunakan Di botol spray Jadi tidak Mampet spraynya Lakukan penyaringan Sampai dengan selesai Kalau ini hanya untuk contoh Dan sisa kulit Dari bawang putih Dan bawang merahnya Juga jangan dibuang Bisa untuk pupuk Kita tanam di bawah tanah Satukan dengan Ampas sisa lidah buaya tadi Untuk selanjutnya Setelah selesai Semua disaring Campurkan dengan air Bekas cucian meras Yang sudah diendapkan Satu atau dua jam Ambil bagian atas Yang beningnya saja Nah ini larutan Yang sudah jadi Diaduk biar merata Dapat langsung dipergunakan Dapat langsung dipergunakan Dengan perbandingan Untuk pemeliharaan Satu banding sepuluh Kalau untuk pengobatan Membasmi penyakit Satu banding lima Jadi tinggal dicampur air Sesuai dengan kebutuhan Dapat digunakan Dapat digunakan Untuk semua jenis tanaman Termasuk anggrek Dapat dipergunakan Untuk tanaman yang masih anakan Yang sudah remaja Ataupun tanaman yang sudah dewasa Cepat menumbuhkan Cepat menumbuhkan tunas baru Akarnya bisa tumbuh Menggila Seperti di video Asalkan kita mau Gerak atau kerja sedikit Dengan Biaya yang sangat murah Bahkan Tanpa perlu biaya Kita dapat membuat Tanaman kita Tumbuh subur Sekaligus sehat Untuk interval penggunaan Untuk yang sakit Tanaman kita yang sakit Baik anggrek Ataupun tanaman lainnya Bisa seminggu Dua atau tiga kali Kalau untuk pemeliharaan Bisa seminggu Atau dua minggu sekali Jadi walaupun Pemakaian secara rutin Di rumah kita tidak Khawatir akan Kesehatan diri sendiri Hewan peliharaan Maupun lingkungan Dapat dibayangkan Kalau kita menggunakan Bahan kimia Secara rutin Ngeri juga kan Perlu sahabat ketahui Agar sukses merawat Atau budidaya anggrek Kita harus paham Agroklimat Di tempat kita menanam anggrek Agroklimat adalah Kondisi suhu Kelembaban udara Sirkulasi udara Dan intensitas cahaya Dengan begitu Kita bisa menyesuaikan Anggrek jenis apa Yang cocok Di daerah kita Supaya Anggrek yang kita tanam Dapat tumbuh Sehat Subur Dan mau berbunga Begitu sahabatnya Saya rasa cukup Sharing saya kali ini Semoga bermanfaat Kalau ada yang kurang jelas Silahkan tulis komentar di bawah Untuk yang sudah menonton Saya ucapkan terima kasih Semoga kita semua Sukses merawat anggreknya Kalau suka dengan video ini Silahkan subscribe Like Komen dan share Terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Salam Sub indo by broth3rmax